Intro Hai guys, kembali kita bertemu di Kanal Youtube Timuarnetku Indahnya berbagi ilmu dan inspirasi Kali ini saya akan Men-sharingkan mengenai safe mode Ada 6 cara mudah Masuk safe mode pada Windows 10, wow banyak banget 6, ya Di komputer selalu banyak Dan punya alternatif-alternatif Ketika kita pakai cara 1 Tidak bisa, kita harus tahu Cara 2, lalu cara 3, dan seterusnya Sehingga seorang teknisi Kalau hanya bisa satu cara Dan itu tiba-tiba gagal Mati kutu akhirnya Oke, safe mode adalah Mode aman, salah satu fitur Pada sistem operasi Windows Yang berguna, kita akan Melakukan troubleshooting Jadi tujuannya adalah bagaimana kita Mengatasi permasalahan Di komputer Dengan safe mode Permasalahan seperti aplikasi Yang berjalan Tidak normal Misalnya blue screen Layar biru Atau BSOD Maupun adanya Infeksi malware Virus Dapat diperbaiki Dengan logis Windows Menggunakan safe mode Microsoft Menjelaskan Safe mode adalah Startup Windows Dalam kondisi Di mana sistem Hanya membuat program Dan driver yang penting saja Jadi dia hanya berjalan Dengan mode minimalis sekali Tidak ada driver Dan aplikasi lainnya Artinya Apabila berhasil masuk Kedalam mode aman Atau safe mode Maka permasalahan pada aplikasi Maupun pengaturan Windows Dapat dilakukan Perbaikan Namun Apabila terdapat kendala Pada masuk safe mode Bisa jadi ada Permasalahan pada Windows Atau perangkat keras Komputer atau laptop Anda Oke guys Langsung kita ke TKP Bagaimana cara masuk Safe mode di Windows 10 Rupanya ada sebuah perbedaan Nah Anda yang pernah memakai Mulai Windows XP Windows 7 Windows Mi Tentunya akan merasakan Sebuah perbedaan Kalau misalnya kita di Windows 7 Terbiasa Booting tekan F8 Hal ini tidak bisa terjadi Di Windows 10 Karena Windows berpikir Ini akan Memperlambat Proses booting Berikut urayan detailnya Seperti ini Oke guys Cara pertama Bisa tekan Windows E Atau Di start Tekan setting Lalu ke update and security Lalu ke recovery Nah klik restart now Pada saat klik restart now Ya restart Ya setelah restart muncul Pilihan seperti ini Lalu pilih Troubleshoot Pilih advance Lalu startup setting Nah disini kita bisa lihat Restart to change Windows option Such as Ya ada enable safe mode Seperti ini Lalu klik restart Ya disini kita bisa lihat Dari nomor 4 Ada enable safe mode Nomor 5 enable safe mode With networking Lalu nomor 6 Enable safe mode With command prompt Jadi kalau mau Ininya Kita tinggal tekan aja Misalnya kita pilih Nomor 4 Tekan F4 Ya kita lihat Apakah berhasil Nah kalau kita lihat Layarnya lebar Berarti semuanya berhasil Karena dia tanpa driver PGA Oke kita bisa lihat disini Ada tulisan safe mode Safe mode Ya jadi disini Kita bisa lakukan Misalnya ada driver Yang bermasalah Ya kita bisa Misalnya Tinggal uninstall Jadi sebenarnya Kita harus ingat Terjadinya blue screen Penyebabnya apa Nah kalau juga Misalnya Bermasalah Karena kita habis Menginstall sebuah software Kita bisa Langsung uninstall Software yang kita install tersebut Ya seperti itu Jadi entah itu driver Atau yang lain Nah kadang juga Yang bermasalah Kalau misalnya Ada aplikasi Yang kalau di Windows normal Tidak bisa di delete Disini Bisa di delete Oke nanti kembali Normalnya Kita tekan restart Ya kita lihat Layarnya Lebar Berarti Masuk ke Normal Oke begitu caranya guys Nah cara kedua Melalui Sign in screen Jadi kita Tekan Tombol shift Ya kita tekan Tombol shift Lalu kita Klik Start Restart Tombol shift nya Jangan dilepas Nah Troubleshoot Nanti kita pilih Seperti Tadi Oke Begitu guys Oke Cara ketiga Anda bisa Tekan Windows R Di keyboard Atau Disini Ketik Run Lalu Ketik MS Config Ya Di boot Ini Klik Save mode Apply Oke Ya Keple Oke Nah diminta Restart Nah setelah Restart Jangan lupa Kembali Di Save mode Ketik run MS Config Save mode Ini dihilangkan Karena Kalau tidak Anda Hilangkan Nanti akan Masuk ke Save mode Terus Cara keempat Melalui tombol F8 Ini cara yang Paling mudah Mulai Windows Active Masuk ke Save mode Dengan tekan F8 Tapi mulai Windows 8 dan 10 Microsoft Menghilangkan Dengan tujuan Untuk mempercepat Proses booting Nah kita bisa Mengakseskannya Kembali Dengan cara Disini Di search Kita Kemd Lalu klik kanan Dan administrator Oke Lalu ini CD Ini saya sudah Bikin codingnya Jadi ketik BC edit Ini dipaste Kesini Lalu enter Oke guys Operation Complete Successfully Nah setelah itu Baru kita Restart Nah setelah restart Nanti Lakukan lagi Langkah Pertama Dan kedua Nah kalau nanti Guys mau Men-disable lagi Tinggal di copy Ini Ya enter Successfully Di reset S8 nya Tidak berfungsi lagi Oke cara kelima Kita bisa masuk ke Save mode Pada saat berada Di login screen Cara ini bisa dipakai Ketika Windows Bisa masuk ke login screen Tapi tidak bisa masuk Ke desktop Jadi caranya Klik restart Sambil kita Tekken shift Restart anyway Oke cara ke-6 ini bisa digunakan Untuk masuk ke save mode Saat Windows 10 Tidak bisa booting dengan normal Kita akan menggunakan tombol power Untuk mematikan Dan menghidupkan komputer Secara berulang-ulang Hingga Windows masuk ke halaman Windows Recovery Environment Atau Windows RA Seperti ini Caranya Pada saat komputer Dalam keadaan menyala Tekan tombol power Dan tahan 10 detik Untuk mematikan komputer Lalu tekan tombol power lagi Untuk menghidupkan komputer Jadi sebenarnya intinya disini Bagaimana kita Mematikan dan menyalakan komputer Sehingga Windows akan otomatis Masuk ke dalam Windows Recovery Demikian guys 6 cara mudah Untuk masuk save mode Di Windows 10 Jika masuk save mode Dan ingin keluar Caranya mudah sekali Cukup lakukan restart Maka akan masuk ke dalam Sistem Windows yang normal Tapi Kalau misalnya Alternative Control Paling terakhir Masuk save mode Tidak bisa Ya mengamal Harus install ulang Lalu bagaimana dengan datanya Ada ikuti tutorial Video kami di link di bawah Bagaimana Backup data Ketika tidak bisa Masuk Windows Dengan DLC Boot Oke guys Ikuti terus tutorial kami Dan jangan lupa Klik like and subscribe Salam sehat selalu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton